Intro Kehamilan anak kedua Firni Ismail saat ini memang berbeda bagi dirinya Firni mengaku jika ia kini lebih menjaga berat badannya Dimana hamil anak pertama Firni mengaku naik berat badan hingga 28 kg Ya sekarang ini udah penting kan waktu saya hamil pertama Cukup 8 kg Jadi hamil ya sabit Hahaha Ya pokoknya gede lah Sekarang saya hitung 1 bulan 1 kg katanya itu yang ideal Jadi kalo bisa 9 bulan itu 9 kg Nah sekarang saya jimbang terus sih memang 4 bulan 4 kg Jadi masih di tracknya lah Tapi katanya kalo udah di atas nempu top 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 itu yang agak berat Cuman sekarang saya udah mengerti kalo dulu saya masih wah semua Susu Apa semua saya makan gitu Sebenernya inti-intinya aja buat kandungan kesehatan Bukan lari yang kudut ibunya gitu Sekarang saya udah mulai belajar sama dokter sama gizi Kayak gimana sih makanan yang sehat buat hamil Kalo dulu saya masih gaspol Makan Tidak di pilih Apa lagi Tidak di pilih Meski menjaga asupan makannya Namun Firni tetap mengkonsumsi vitamin bagi ibu hamil Seperti yang dianjurkan sang dokter kandungannya Firni tak mau melahap semua makanan di hamilnya saat ini Dimana saat hamil pertama dirinya memang pernah mengalami overweight Berat badannya Vitamin dokter full kan Udah buat semuanya deh DHA nya Semuanya kalsiumnya Udah lengkap Jadi kita kalo misalnya susu Saya lebih ke susu-susu yang fresh aja Tapi gak yang mesti minum pagi dan malem Sekian banyak gitu Kalo dulu saya mematuhi semua peraturan gitu Dan akhirnya malah keliu Gitu Sekarang saya intinya aja Penyakit buah Penyakit sayur Masak makanan sendiri Non MSG Gak beli makanan sebarangan Gak jajan sebarangan Kalo ngidap pengen apa ya bikin Brosing Cari Mari masaknya di dapur ku Tulisannya lah Semua website itu Buka gitu Daripada Main beli Terus aja ntar kandungan kita Ada tokso Penyakit atau apa Kasian bayinya Mendingan bikin sendiri Terima kasih